Terima kasih. 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 Oke, mungkin kita langsung mulai saja ya. Sudah hadir Ketua PNLA, Ibu Heni Hamasinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa mengikuti kegiatan supervisi sore hari ini. Semoga bisa lancar. Oke, baik. Untuk efisiensi waktu, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk presentasinya ya. Jadi, mungkin langsung dua-dua orang atau tiga orang sekalian. dimulai dari atas nama... Oh iya. Oh iya, dari yang Perprodi saja. Yang ilmu hukum atas nama Bas Rudin. Bas Rudin. Halo? Siapa? 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 Oke, silakan Bas Rudin. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat... Panitia Supervisi KKM Tematik Angkatan B4. Yang terhormat... Ketua Ting... Dose... Epe... Sendirah berapa? Eh... Maaf. Yang terhormat... Ketua Ting... Yang terhormat... Ketua Ting... Heni... Amsuniar... Eskor... MT. Yang terhormat... Anggota... Lamido... SPD... MPD. Yang terhormat... Moderator... Hamid Wijaya... ST... ST... M... Kom. Yang terhormat... Bos... Dianti... Afrilya... SPD... MPD. Dan yang terhormat... Dosean Kedengi Lapanan... Padang Hensetiawan... SPD... Oke... Mohon maaf... Mas... Mohon maaf... Mas Rudin... Bisa diulangi... Biasakan... Panggil Bapak atau Ibu di depannya... Oh siapa... Siapa... Silahkan... Bisa diulangi... Iya... Siapa... Bismillahirrahmanirrahim... Assalamualaikum... Warahmatullahi Wabarakatuh... Yang terhormat... Ketua... Tim Supervisi... Ibu Henis... Amsinat... Eskom... MP... Dan yang terhormat... Pat Lamido... SPD... MPD... Yang terhormat... Moderator... Pak Hamid... Wijaya... ST... MKOM... Yang terhormat... HOS... Ibu Dianti... Afrilia... SPD... MPD... Perkenalkan... Nama saya... Pak... Bas Rudin... Dari Prodi... Ilmu Hukum... Adapun... Silahkan... di-share... PPT-nya... Bas Rudin... Oh siap... Yui... Foto dokumen gak? Buka... Dokumen... Buka... Askri... Astaga... Probi... Cepat... Stom... Sama... Ini... Itu... Bisa kembali... Teknik... Lepuk... Kasi... Cepat... Cerik... Cerik... Cerik file... Silahkan Mbak Surudin Oke yang lainnya disiapkan juga ya Biar langsung share Bukan itu, bukan itu Sorry Mbak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Pak Sudah terlihat Tapi kurang besar Bisa di Ketua horizontal Lenscape Baik Pak Saya akan mempersesikan Supervisi kain temati saya Nama Basudin NPM 1851-0044 Domisili Desa Wangu-Wangu DPL Raden Heer Setiawan SPD-MPD Uren hasil observasi Satu potensi desa Wangu-Wangu Salah satu potensi desa Wangu-Wangu Adalah sektor pertanian Masyarakat Masyarakat desa Wangu-Wangu Tidak hanya Menang-menang 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 Tetapi Salah satu Tantangan Menang-menang 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 Adalah Cengke Yang dimana Sekembangkan W-2 Fas yang saya lakukan Desa Wangu-Wangu Kecamatan Pasar Wajo Kebuatan Buton Masih minimnya Anak-anak Usia sekolah Pemuda Dan masyarakat Tentang Kesedaran hukum Sehingga Menyakibatkan Terjadinya Permasalahan hukum Yang berdampak Pada masyarakat itu sendiri Menyakibatkan Terjadinya Permasalahan hukum Yang berdampak Berdampak Pada pemuda Dan masyarakat Saling menyinggung Dan Oh sorry pak Permasalahan hukum Yang berdampak Pada masyarakat itu sendiri Permasalahan yang sering terjadi Di kalangan Anak-anak Usia sekolah Pemuda Dan masyarakat Saling menyinggung Dan Menghina Dalam media sosial Sehingga Dibutuhkan Pengetahuan dasar Tentang pentingnya Memahami hukum Dan memahami undang-undang IT Di kalangan Anak-anak muda Poin ketiga Menyediakan Atau Membuat tempat Penyelun hukum Dan Memberikan Sosialisasi Ketika pada masyarakat Sosialisasi Pada masyarakat Rencana kerja Program Atau Plan of action Manfaat disini Saya cari dulu Soalnya Tidak 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 tentang pentingnya memang menyukum tujuan kegiatan agar masyarakat menyelesaikan permasalahan yang sedang alami dan masyarakat bisa memahami persoalan hukum. Sasarannya adalah kelompok masyarakat dan pemuda. Laksananya empat kali, sasaran 20 orang, output terjadi perubahan perilaku. Hukum, masyarakat sekitar bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami. Tanggal rencana 20 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021 sampai dengan juga 10 November 2021 dan 14 November 2021. Tanggal realisasi 1 November 2021 dan 6 November 2021 dan 11 November 2021. Laksananya tiga kali, sasaran 15 orang, output ada perubahan. Yang kedua adalah pembagian masker, tujuannya meningkatkan kesedaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Atau hidupnya, pentingnya hidup kesehatan. Sasaran masyarakat pelaksanannya dua kali. Sasaran juga masyarakat, output terjadi perubahan perilaku. Hukum, masyarakat sekitar terindah dari penyakit. Tanggal perencanaan 1 November 2021 sampai dengan 9 November 2021. Tanggal realisasi 2 November 2021 sampai tanggal 8 November 2021. Pelaksanaan dua kali. Sasaran masyarakat, output ada perubahan. Poin ketiga adalah kerja bakti. Membersihkan lingkungan agar teratur bersih, indah, dan nyaman. Sasaran masyarakat, pelaksanaan tiga kali. Sasaran masyarakat, output terjadi perubahan perilaku. Outcome, lingkungan menjadi bersih. Tanggal rencana 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 sampai juga dengan tanggal 12 November 2021. Tanggal realisasi ayat 20, 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021. Pelaksanaan dua kali, sasaran masyarakat, output ada perubahan. Capaian program kerja. Program kerja utama yalah menyediakan atau membuka sarana tempat penyuluhan hukum dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memang menyukum. Menyediakan atau membuka tempat penyuluhan hukum dilakukan bersama kepala desa, bangun-bangun yang dimana tempat penyuluhan hukum ini berfungsi agar masyarakat bisa menanyakan apa saja yang berkaitan dengan hukum. Selama tempat membuka sarana tempat penyuluhan itu dibuka. Ada beberapa pemuda yang ingin menanyakan tentang persoalan hukum. Tentang pernikahan dini yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Program kerja tambahan adalah satu pembanggian masker. Kegiatan pembanggian masker yang dilakukan di sekitar lingkungan desa bangu-bangu dengan memberikan masker kepada warga sekitar dan anak sekolah yang tidak memakai masker. Yang kedua, kerja bakti. Kegiatan kerja bakti dilakukan bersama masyarakat itu membuka lahan kebun desa. Hambatan atau kendala program kerja. Poin satu adalah mayoritas pekerjaan masyarakat bangu-bangu adalah petani sehingga waktu untuk hadir di tempat penyuluhan hukum itu dilakukan malam hari sehingga penyuluhan hukum dilakukan di posku. Poin ketiga adalah tidak kadang persesuaian hukum terjadi pada saat kakain berlangsung sehingga masyarakat untuk bertanya tentang hukum itu kurang. Poin ketiga adalah kurang kesadaran hukum untuk generasi muda. Poin keempat adalah kurangnya anggaran sehingga membuat program kerja yang telah direncanakan menjadi berkurang. Solusi yang ditempuh melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja yang dibuka mahasiswa yaitu tempat penyuluhan hukum. Itu poin utama. Dan poin kedua adalah melakukan pendekatan kepada generasi muda akan pentingnya memahami hukum. Dan poin ketiga adalah kegiatan program kerja yang menggunakan anggaran mahasiswa sendiri dengan cara patungan. Manfaat kegiatan. Poin pertama adalah tersedianya tempat penyuluhan hukum di Selanguangu sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengetahui pengetahuan hukum yang tidak dipahami. Poin kedua adalah membangun kesadaran hukum kepada masyarakat dan pengguna khususnya pengetahuan dasar tentang pernikahan dini. Dokumentasi kegiatan bisa kita lihat di dokumen kegiatan itu satu, membuka tempat penyuluhan hukum dan memberikan penyuluhan hukum tentang pernikahan dini. Lanjutannya pembangunan masker dan kerja bakti. Ada pun kekurangannya, mohon dimaafkan Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Bas Rudin. Yang selanjutnya Saudara Anggi Pratama Sidik. Oke, nanti yang selanjutnya presentasi ini yang plan of action-nya dengan dokumentasinya. dan di ini saja ya. Supaya lebih lisensi waktu. Oke, silakan di-share. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia Pelaksanaan KKN Tematik Angkatan 4 2021 Yang terhormat Dosen Pemimpin Lapangan dan yang terhormat Teman-teman Peserta KKN Tematik Angkatan 2021 Untuk memanfaatkan waktu Saya langsung saja presentasi Pak. Saya share Pak. Oke, silakan. Langsung saja. Sudah bisa kelihatan Pak? Ya, sudah bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama Sidik dengan nomor standbook 1851-0023 Prodi Ilmu Hukum Domisili Desa Wangu-Wangu DPL Pak Radenheri Setiawan SPD-MPD. Saya masuk di uraian hasil observasi Potensi desa. Salah satu potensi Desa Wangu-Wangu adalah dalam bidang sektor pertanian yang dimana masyarakat Desa Wangu-Wangu tidak hanya menampadi dan jagung tetapi salah satu tanaman yang menjadi potensi di Desa Wangu-Wangu adalah cengke yang dimana sekitar 80% masyarakat mempunyai kebun cengke yang bisa dikembangkan. Hasil observasi berdasarkan hasil observasi yang terlakukan di Desa Wangu-Wangu Kejamatan Pasar Wajau, Pembuatan Hukum Masih minumnya anak-anak di sekolah, pengguna dan masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga mengakibatkan kejadian masyarakat hukum yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Oke, mohon maaf Saudara Anggi langsung saja di langsung saja di slide-nya plan of action. Oh iya, terlalu plan of action-nya itu Pak untuk kegiatan utama saya itu menyediakan atau membuka tempat penyuluhan hukum dan memberikan sosial saksi tentang pentingnya memahami hukum. Tujuan kegiatan agama masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami dan masyarakat bisa memahami persoalan hukum. Sasaran kelompok masyarakat dan pemuda rencana target empat kali sasaran 20 orang otaku terjadi perubahan otaku masyarakat sekitar bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami. Tanggal rencana yaitu tanggal 28 Oktober 2021 tanggal 4 November 2021 tanggal 10 November 2021 tanggal 14 November 2021 realisasi tiga kali yaitu terdiri pada tanggal 1 November 2021 8 November 2021 dan 11 November 2021 dan relasi sasaran 15 orang dan output ada perubahan sikap dan perilaku. Program tambahan saya yaitu ada dua pembagian masker dan kerja bakti pembagian masker dengan tujuan kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Sasaran masyarakat rencana target dua kali sesuai masyarakat yang ada di sekitar output terjadi perubahan perilaku dengan outcome masyarakat sekitar terhindar dari penyakit. Dengan tanggal rencana yaitu tanggal 1 November 2021 dan tanggal 9 November 2021. Dengan tanggal realisasi itu dua kali yaitu tanggal 2 November 2021 dan tanggal 8 November 2021 dengan sasaran realisasi masyarakat yang ada di sekitar dengan output ada perubahan sikap dan perilaku tentang COVID-19. yang ketiga kerja bakti dengan tujuan kegiatan membersihkan lingkungan agar teratur bersih, indah, dan nyaman. Sasaran masyarakat dengan rencana target pelaksanaan tiga kali dengan rencana target sasaran masyarakat dengan output terjadi perubahan sikap dan perilaku dengan outcome lingkungan menjadi bersih. Dengan tanggal rencana yaitu tanggal 29 Oktober 2021 tanggal 5 November 2021 dan tanggal 12 November 2021 dengan realisasi dua kali pada tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 5 November 2021 dengan sasaran masyarakat yang ingin melakukan kerja bakti dengan output ada perubahan sikap dan perilaku. Capaian pekerjaan dalam program utama saya yaitu menyediakan dan membuka tempat penyuluhan hukum yang dilakukan bersama Kepala Desa Banguangu yang dimana tempat penyuluhan hukum ini berfungsi agar masyarakat bisa menanyakan apa saja yang berkaitan dengan hukum. Selama tempat penyuluhan itu dibuka ada beberapa pemuda yang ingin menanyakan tentang persoalan hukum yang terjadi dalam menggunakan media sosial. Penyuluhan yang saya bahas yaitu mengenai Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2008 dan faktor-faktor yang saya bahas yaitu perubatan yang dilanggar dalam Undang-Undang ITE. Program kerjaan tambahan saya yaitu ada dua itu pembagian masker kegiatan pembagian masker dilakukan di sekitar lingkungan desa Wanguangu dengan memberikan masker kepada warga sekitar dan anak sekolah yang tidak memakai masker. Yang kedua itu kerja bakti kegiatan kerja bakti yang saya lakukan yang kami lakukan bersama masyarakat yaitu membuka lahan kebun desa dengan hambatan dan kendala program kerja yang pertama karena mayoritas pekerja masyarakat desa Wanguangu adalah petani sehingga waktu untuk hadir atau untuk mengeluhkan penyuluhan hukum itu dilakukan pada malam hari sehingga penyuluhan hukum itu dilakukan di poskoba. Yang kedua tidak ada persoalan hukum atau kurang terjadi persoalan hukum yang terjadi pada saat kami berKKN di desa Wanguangu sehingga masyarakat untuk bertanya tentang hukum itu kurang. Yang ketiga kurangnya kesadaran hukum untuk generasi muda. Yang keempat kurangnya anggaran sehingga membuat program yang kami lakukan itu kurang terencanakan menjadi berkurang. Dan solusi yang kami tempuh dengan solusi kami tempuh dengan hambatan-hambatan yang terjadi yang pertama melakukan pendekatan dan solusiasi kepada masyarakat tentang program kerja yang dibuka mahasiswa yaitu tempat penyuluhan hukum. Yang kedua melakukan pendekatan kepada generasi muda akan pentingnya memahami hukum. Yang ketiga kalau yang ketiga kegiatan program kerja yang kami lakukan kami lakukan patungan sendiri-sendiri, Pak. Dan manfaat kegiatan yang pertama tersedianya tempat penyuluhan hukum di desa Wanguangu sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengetahui pengetahuan hukum yang tidak dipahami. Yang kedua membangun kesadaran hukum kepada generasi muda khususnya pengetahuan dasar-dasar undang-undang ITE sehingga bijak dalam menggunakan media sosial. Dokumentasi kegiatan ini adalah dokumentasi kegiatan membuka tempat penyuluhan hukum bersama kepala desa dan memberikan penyuluhan hukum kepada pemuda tentang undang-undang ITE. Dan ini dokumentasi tentang pembagian masker dan kerjabat pembukaan lahan bar. Terima kasih. Sekian dan sekembalikan kepada moderator, Pak. Oke, terima kasih Saudara Anggi Fatama Sidik atas presentasinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Abimayu. Abimayu. Oke. Yang dipresentasikan yang plan of action-nya saja capaiannya dengan dokumentasinya itu saja ya. Biar lebih efisiensi waktu. Oke, silakan Saudara Abimayu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penitia Supervisi Ibu Heni Hamzinar Sarjana Komputer MT dan anggotanya. Yang terhormat dosen pembimbing Pak Bapak Raden Heri Sitiawan Sarjana Pendidikan MPD serta Bapak Hamid Wijaya sebagai moderator dan teman-teman yang berbahagia. Langsung saja. Langsung saja. Ya itu. Bapak Raden yang terhormat di sini dengan yang terhormat dan teman-teman di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Heniam Sinar untuk memberikan tanggapan kepada Saudara Bas Rudin dan Anggi Pratama Sidik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa presentasikan dulu PPT-nya. Terima kasih. 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 capaian program kerja capaian kerja selama program KKN tematik dilaksanakan di Desa Bula yaitu menyelesaikan sosialisasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di luar pengadilan dengan tujuan agar dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang sasarannya kepada masyarakat yang sudah berumah tangga yang capaian program kerjanya yaitu ada perubahan hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah berumah tangga sudah memahami bahaya dalam KDRT setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat ambatan atau kendala program kerja yaitu kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kuliah kerja nyata yang tematik di Desa Bula dari penyusunan program kerja sampai pada pelaksanaan program kerja satu masih banyak masyarakat Desa Bula yang mengikuti kegiatan sosialisasi mereka tidak dapat oke mohon maaf mohon maaf saudara Harman langsung didokumentasi saja oke oke dijelaskan dokumentasinya kalau kalau bisa atau sudah selesai dokumentasinya ini Pak ada kegiatan bersama masyarakat ada Kepala Desa yang tentang sosialisasi KDRT yang ada kerja bakti terus ada juga pembagian masker kepada masyarakat ada juga pemasangan posko mungkin itu saja Pak ya oke terima kasih saudara Harman baik selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Heni Hamsinat untuk memberikan tanggapan kepada saudara Harman saudara Mbak Serudin dan saudara Anggi ya selamat menikmati halo saudara Anggi bisa dengar saya ya kenapa tadi tentang undang-undang ITE apa alasannya alasannya karena seperti yang saya tanah Pak bisa nabuk bahwa pernah terjadi permasalahan itu saling menyinggung di media sosial sehingga diperlukannya adanya pengatuhan dasar tentang undang-undang ITE karena seperti kita tahu apa ada undang-undang ITE itu dalam bermedia sosial tidak sembarang sekarang sudah ada undang-undangnya tadi saya lihat di pelaksanaan Anda itu tiga kali tapi di realisasi itu cuma dua kali apa alasannya yang yang saya rencanakan bu empat kali yang di realisasi tiga kali ini nah untuk ini efeknya dari perubahannya apa saja masyarakat di sekitar berarti berarti program terjang posisi itu seperti untuk karena saya membuka penyuluhan hukum perubahan apalagi yang saya berubah tentang undang-undang ITE perubahannya dari sikapnya dari perubahannya sudah tidak lagi saling menyinggung walaupun mungkin masih ada rasa gel tapi kan saya sudah sedikit sedikit untuk para wadah untuk untuk saudara harman halo saudara harman bisa dengar saya ini tentang alasan Anda mengambil program kerja utama tentang sosialisasi KDRT ini apa karena saya jumpai di desa saya di Rambu ini terjadi kekirasan dalam rumah tangga berapa persen di desa Wabula 40 persen ya 40 persen 40 persen data yang Anda ambil dari mana ada 40 persen itu kebetulan saya ini ketua Wabula di desa Wabula dan memang saya selalu interaksi dengan masyarakat saya selalu jumpai kekerasan dalam rumah tangga minggu pertama untuk satu kali pelaksanaan ada berapa kakak yang diundang sekitar 20 kakak yang diundang yang hadir sekitar 15 kakak itu perkegiatan total ada berapa kali kegiatan tiga kali ada tiga kali kegiatan karena apa itu karena mungkin keluar jati atau karena mungkin metodinya yang monoton atau terima kasih selamat menikmati silahkan dijelaskan tadi sosialisasinya berlangsung berapa kali tadi-tadi 15 kakak satu kali kegiatan yang diundang 20 durasinya berapa jam halo satu kali sosialisasi itu berapa jam kalau satu kali sosialisasi itu berasinya ada yang ada yang satu jam tidak tentu ya jadi hanya total tiga kali untuk ininya apakah ada perubahan dari setelah kegiatan sosialisasi berlangsung efeknya untuk masyarakat sekitar mengenai perubahannya mereka sudah memahami tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga jadi pencegahan-pencegahannya baik dari ibu-ibu terus bapaknya yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga mereka sudah tahu bahwa akan berbenturan dengan hukum jadi insya Allah mungkin bisa mengurangi ya selanjutnya saudara Bas Rudin ya ada Bas Rudin siap kenapa suara ininya langsung diketikkan dulu suara ininya tadi niapannya sih ganggu sekali halo Bas Rudin program kerja utamanya apa program kerja utamanya apa yang telah dilakukan program kerja utamanya yang dilakukan apa menyediakan tempat penyuluhan hukum ibu bagaimana menyediakan tempat penyuluhan hukum bagaimana menyediakan tempat penyuluhan hukum menyediakan tempat penyuluhan hukum itu di mana Apakah ada support dari desanya? Apa Bu? Support dari desa bagaimana? Menyediakan atau membuat tempat penyelan hukum dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pentingnya memang menyukum. Jadi tempatnya di mana? Tempatnya itu di kantor desa. Sekarang jadi? Masih telah berlangsung. Halo? Halo Bu? Caranya Bu ya? Ya, halo Bu? Halo? Halo? Izin Bu, mohon wang. Izin Bu, di pakai penyatimanku yang dipertanggungan sini. Karena jaringanku udah agak lele. Coba cari ininya, jangan yang berbunyi di saya, dia agak ribut ininya. Terima kasih. Silahkan Pak, Pak Moderator. Untuk laporan, nanti di closing nanti saya sampaikan tentang laporannya. Ya Bu. Oke, kita lanjut ke Pak Moderator, Pak Hamid. Kita lanjut di peserta selanjutnya. Oke baik, terima kasih Ibu Heni atas tanggapannya. Selanjutnya, saudara, eh saudari Hasri dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri, NPM 1871-0011, Domisili, Desa Wabula 1, DPL Raden Heri Setiawan, SPD-MPD. Langsung di plan of action, terus capaiannya dan dokumentasinya. Baik, Pak. Untuk plan of action, yang pertama, nama kegiatan, pelatihan tentang pemanfaatan sempat plastik. Tujuannya untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan pada masyarakat. Untuk sasaran kelompok masyarakat, Desa Wabula 1, untuk rencana atau target, pelaksanaan dua kali, sasaran lima sampai sepuluh orang. Output diharapkan masyarakat dapat menambah daya kreativitas dan keterampilan dalam pemanfaatan sampah plastik. Outcome lingkungan masyarakat sekitar menjadi bersih. Tanggal rencana 3 November 2021 dan 10 November 2021. Tanggal realisasi 4 November 2021 dan 10 November 2021. Untuk realisasi pelaksanaannya dua kali, sasaran tujuh orang output terjadi peningkatan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sampah plastik. Yang kedua, penyuluhan kesehatan secara langsung mengenai protokol kesehatan dan PHBS di sekolah dalam masa new normal. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, serta menanamkan pemahaman pentingnya protokol kesehatan dan PHBS, agar membawa perubahan kepada masyarakat. Sasaran kelompok masyarakat Desa Wabula 1, untuk rencana atau target, pelaksanaan dua kali, sasaran sepuluh sampai dua puluh orang, output diharapkan anak sekolah dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya protokol kesehatan dan PHBS dalam masa pandemi. Untuk memutus mata rantai COVID-19, outcome meningkatkan pengetahuan anak sekolah tentang menerapkan protokol kesehatan dan PHBS dalam masa pandemi, untuk memutus mata rantai COVID-19, tanggal rencana 28 Oktober 2021, dengan 29 Oktober 2021, tanggal realisasi 28 Oktober 2021, dan 29 Oktober 2021, untuk realisasi pelaksanaan dua kali, sasaran 20 orang, output terjadi peningkatan pengetahuan anak sekolah tentang protokol kesehatan dan penerapan PHBS. Untuk capaian program kerja, tentang pemanfaatan sampah plastik yaitu terjadi pengurangan sampah plastik di lingkungan sekitar, serta terjadi peningkatan keserampilan masyarakat dalam pemanfaatan sampah plastik. Capaian program kerja penyuluhan tentang PHBS yaitu meningkatnya pengetahuan anak sekolah tentang penerapan PHBS dan terjadi perubahan perilaku penerapan PHBS dalam masa pandemi COVID-19. Ini untuk dokumentasi pelatihan pemanfaatan sampah plastik dan penyuluhan PHBS di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudari Hasri. Selanjutnya saudari Susilawati dari Kesehatan Masyarakat. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan lakukan, nama saya Susilawati, M.C.M. 1821-0045. Baik, langsung saja untuk menyespesiankan waktu. Rencana program kerja atau plan of action yang pertama, nama kegiatan pengadaan tempoh cuci tangan. Tujuan kegiatannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang pentingnya mencuci tangan yang baik dan benar, terutama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di desa Wabelah 1. Sasarannya, kelompok masyarakat desa Wabelah 1. Pelaksanaannya, tiga kali. Sasaran, sepuluh orang per lingkungan. Outputnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku tentang pentingnya mencuci tangan yang baik dan benar, terutama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di desa Wabelah 1. Outputnya, tingginya jumlah masyarakat yang mencuci tangan dengan baik dan benar. Tanggal rencana, 31 Oktober 2021, 1 November 2021, 3 November 2021. Tanggal realisasi, 4 November 2021, 10 November 2021, 13 November 2021. Realisasi pelaksanannya, tiga kali seratus persen. Sasaran, sepuluh orang per lingkungan dari desa Wabelah 1. Untuk outputnya, terjadi peningkatan jumlah tempat cuci tangan dan perubahan perilaku masyarakat yang dijadikan sasaran. Untuk yang kedua, nama kegiatan penyuluhan PHBS. Tujuan kegiatannya untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya penerapan PHBS selama masa pandemi COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sasarannya, anak sekolah SD Negeri 21 Buton. Pelaksanaannya dua kali, sasarannya 20 orang. Outputnya, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penerapan PHBS sejak dini dan di lingkungan sekolah. Outcome-nya, meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penerapan PHBS dan anak-anak sekolah sekitar menjadi bersih. Tanggal rencananya, 27 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021. Tanggal realisasi, 28 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021. Realisasi dua kali 100 persen. Sasarannya, 20 orang anak sekolah SD Negeri 21 Buton. Outputnya, terjadi peningkatan pengetahuan anak sekolah tentang pentingnya penerapan PHBS di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ketiga, pengadaan rumah mengaji. Tujuan kegiatannya, meningkatkan kesadaran anak sekolah tentang pentingnya membaca Al-Quran. Sasarannya, anak sekolah pelaksanaan empat kali. Sasarannya, 20 orang. Outputnya, terjadi peningkatan jumlah anak yang mengaji. Outcome-nya, anak-anak sekolah menjadi rajin mengaji. Tanggal rencana, 28 Oktober 2021, 2 November 2021, 4 November 2021, dan 6 November 2021. Tanggal realisasi, 30 Oktober 2021, 2 November 2021, 6 November 2021, dan 9 November 2021. Pelaksanannya, empat kali 100 persen. Realisasi sasarannya, 20 orang anak sekolah SD Negeri 21 Buton. Outputnya, terjadi peningkatan jumlah dan kesadaran anak sekolah tentang pentingnya membaca Al-Quran. Kegiatan keempat, pembagian masker. Tujuannya, meningkatkan kesadaran anak sekolah tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Sasarannya, anak sekolah pelaksanaan dua kali. Sasaran 10 orang, outputnya, terjadi perubahan perilaku. Outcome-nya, anak-anak sekolah mematuhi protokol kesehatan. Tanggal rencana, 28 Oktober 2021, dan 2 November 2021. Tanggal realisasi, 30 Oktober 2021, dan 2 November 2021. Pelaksanaannya, 2 kali 100 persen. Sasarannya, 10 orang anak sekolah SD Negeri 21 Buton. Outputnya, terjadi peningkatan kesadaran anak sekolah tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan kelima, 6. Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga untuk tubuh. Sasarannya, kelompok masyarakat. Pelaksanaannya, 3 kali. Sasarannya, 20 orang. Outputnya, terjadi peningkatan jumlah yang berolahraga. Outcome-nya, meningkatkan jumlah masyarakat yang berolahraga. Tanggal rencana, 29 Oktober 2021, 5 November 2021, 12 November 2021. Tanggal realisasi, 29 Oktober 2021, 2 November 2021. Realisasinya, 2 kali atau 67 persen. Sasarannya, 20 orang masyarakat desa Wabla 1. Outputnya, terjadi peningkatan jumlah dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga untuk tubuh. Untuk capaian program kerja, yang pertama, capaian program kerja pengadaan tempoh cuci tangan, yaitu meningkatnya jumlah tempoh cuci tangan di masing-masing rumah, warga, desa, Wabla 1, dan perubahan perilaku masyarakat terkait mencuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua, capaian program kerja penyuluhan PHBS, yaitu meningkatnya pengetahuan anak sekolah tentang pentingnya penerapan PHBS sejak dini, dan terjadi perubahan perilaku penerapan PHBS di masa pandemi COVID-19. Untuk dokumentasi kegiatannya, yang pertama, pengadaan tempoh cuci tangan. Kedua, penyuluhan pentingnya penerapan PHBS. Dokumentasi yang pertama, pengadaan rumah mengaji, pembagian masker, sosialisasi masyarakat desa, kerja bakti, senam di SD Negeri 21 Buton, dan senam untuk kelompok masyarakat desa Wabla 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih, Saudari Susila Wati. Yang selanjutnya yang presentasi, yaitu Saudara Yazul dari TNI Informatika. Silakan. Baik. Ya. Ya. Terlihat, Pak? Ya. Masih loading. Oke, sudah terlihat. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya langsung saja. Nah, perkenalkan, nama saya Yazul, dengan NIM 18650-059, program studi teknik informatika, lokasi desa Kangkongkia, dosen pemimpin lapangan, Raden Heri Setiawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Ini langsung saja di... Di Rencana Program Kerja, Plan of Action. Ada pun kegiatan, nama kegiatan yaitu, bimbingan mengatasi kerusakan sistem operasi, software maupun hardware pada laptop komputer. Tujuan kegiatan meningkatkan skill untuk mengatasi beberapa kerusakan pada sistem operasi, software, dan hardware pada komputer. Sasaran, pelajar, dan mahasiswa, pelaksanaan 8 kali. Sasaran, 10 orang, output, penambahan skill, outcome, pelajar maupun mahasiswa dapat mengatasi kerusakan pada komputer atau laptop. Tanggal rencana itu 28 Oktober sampai 4 November, tanggal realisasi 1 November sampai 11 November 2021. Pelaksanaan, 8 kali, sasaran 8 orang, output, ada kerubahan. Program kerja tambahan yang pertama itu, pembuatan logo UMKM, kopi bubuk Kangkongkia, meningkatkan penjualan kopi bubuk Kangkongkia, dengan pelaku sasaran pelaku usaha UMKM, dilaksanakan 3 kali, sasaran 1 orang, meningkatkan usaha penjualan kopi bubuk, meningkatkan penjualan kopi bubuk Kangkongkia, tanggal rencana realisasi 5 sampai 7 November, tanggal realisasi yaitu 5 sampai 5, 6, dan 12 November. Tanggal realisasi 3 kali, sasaran 1 orang, ada perubahan. Yang ketiga itu penyuluhan 3M, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, betapa pentingnya meningkatkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di era COVID-19. Sasaran itu masyarakat dilakukan dalam 1 kali, sasaran 20 orang, penerapan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tanggal terrealisasi yaitu 3 sampai 3, dan rencana terrealisasi yaitu 3 November, tapi tanggal terrealisasi yaitu 6 dan 15 November. Dilaksanakan 1 kali, sasaran kurang lebih 10 orang, ada perubahan. Capaian program kerja, laporan pelaksaan kegiatan mahasiswa KKN, tematik unidayan di Desa Kongkongkia, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, khususnya mahasiswa teknik informatika, dapat dijelaskan secara garis besar tentang hasil hasil yang telah dicapai. Kegiatan di Desa Kongkongkia berdasarkan hasil rancangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada program tingkat desa berjalan cukup baik. Program ini berjalan sesuai dengan pencari yang telah dikitabkan, kegiatan pelatihan bimbingan mengatasi kerusakan software, sistem operasi, maupun hardware, terrealisasi sesuai rencana, sehingga dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan mencapai 100%. Ini beberapa dokumentasi kegiatan. Ini kegiatan bimbingan mengatasi sistem kerusakan pada laptop. Ini dokumentasi membuat logo usaha UMKM dan penerapan 3M. Ya mungkin itu saja dapat saya paparkan, kurang lebih mohon di maafkan seakhir dengan ucapan Wabillahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya Saudara Yazul. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Heni Hamsinat untuk memberikan tanggapan kepada Saudari Susilawati, Saudari Hasri, dan Saudara Yazul. Saudara Hasri dengan Susilawati tadi dari Ilmu Kesehatan Masyarakat ya? Iya, Bu. Program kerja utamanya tadi tentang berlaku hidup bersih. Selanjutnya apa? Program kerja utamanya untuk Hasri? Pemanfaatan sampah plastik, Bu. Ya, pemanfaatan sampah plastik alasannya? Program kerja itu diambil apa? Karena saya lihat dari Desa Wabula masih banyak sampah plastik yang berserakan. Desa Wabula ya? Adakan itu untuk menambah keterampilan masyarakat. Bisa dijelaskan lebih detail? Bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan lebih detail, deh, ininya. Untuk Desa Wabula kan masih banyak sampah plastik yang berserakan. Saya lihat di Desa Wabula. Jadi, saya adakan itu pelatihan untuk pemanfaatan sampah plastik. Jadi, dibuat kerajinan, Bu. Bisa dibuat. Apa saja yang dibuat dari hasil sampah plastik itu? Ya, Bu. Hasil kerajinannya apa saja yang dari sampah plastik itu? Bisa meja, bisa kursi, Bu. Ada contohnya, enggak? Itemnya, mana? Ada dokumentasinya, Bu. Dokumentasi, coba lihat. Ini, ya, slide-nya. Oh, ya. Terus, baru-baru. Oke. Ini, Bu. Ada kontesnya. Bisa kelihatan, Bu. Kurang jelas, De. Bisa kelihatan, Bu. Selain ini apa lagi, De, yang dilakukan? Penyeluhan PHBS, Bu. Untuk saudara sesilawati, sama kegiatannya PHBS juga. Ya, Bu. Untuk PHBS-nya sama. Kalau kegiatan yang satunya beda, Bu. Bagaimana? Ini tempatnya sama, di Wabula semua? Iya, Bu. Di desa Wabula 1. Wabula 1 itu kan ada desa wisata ya? Desa Wabula, desa Taupa. Berarti isu lingkungannya tentang kebersihan lingkungan bagaimana? Ya, Bu. Diobservasi sebelumnya? Untuk kebersihan di tempat wisata, Bu. Bersih, Bu. Karena ada petugas kebersihannya. Ya. Bersih, Bu. Bersih. Untuk ya, Zul dari Teknik Informatika bisa apa yang dilakukan dari program kerja utamanya? Bisa dikabarkan alasannya apa, mengapa mengambil program kerja utama tersebut? Ya, baik, Bu. Kan kemarin setelah observasi, saya tanya-tanya di lingkup masyarakat, itu kemarin khususnya bagian pelajar, dan mahasiswa itu masih saat pandemi, kan banyak penggunaan media elektronik khususnya laptop, itu banyak terjadi sebuah kerusakan, mungkin saya bisa angkat dari situ. Mungkin melakukan bimbingan salah satunya, mengatasi kerusakan. Program kerja yang lain, Dek, yang bisa dipaparkan. Oh, iya. Yang pem... Untuk... Untuk kopi tadi. Baik, Bu. Ini untuk pembuatan logo, Bu. Pembuatan logo kemasan. Ini, Bu, dokumentasinya. Ada berapa banyak yang dibuat, Dek, Tunya? Ya, Bu. Ada berapa banyak yang dibuat, desainnya? Untuk desain sendiri, karena kemarin sasarannya satu orang usaha UMKM, saya angkat satu saja, Bu. Tapi untuk loingnya banyak, Bu. Yang dicetak. Ini seberapa banyak sih produksi warga di situ, di desainnya? Ini sebenarnya tergantung dalam kalau setiap minggunya itu kurang lebih bisa 5. 5 sampai 10 liter kopi, Bu. Peminggunya. Tidak ada lagi program lain yang... Untuk program lain ini, yang untuk program ke-3 itu, Bu, penyuluhan 3M. Penyuluhan 3M, ya? Tetap yang dari UNICEF? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke... Moderator, mungkin kita bisa lanjut ke peserta yang lain. Oke, terima kasih Ibu Heni atas tangkapannya. Selanjutnya, yang akan presentasi. Atas nama, Ayu Fauzia. Silahkan. Tunggu. Terima kasih. 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 Ya, baik Sebelumnya saya minta maaf Karena tadi ada gangguan yang memang Saya tidak bisa di luar jangkauanku Baik Pertama-tama saya mengucapkan Terima kasih Yang terhormat Ibu Ketua Panitia Supervisi dan anggotanya Serta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Sudah bisa dilihat Pak Belum terlihat ini Belum terlihat Sebaiknya dibuka dulu PowerPointnya Kemudian share yang PowerPoint itu Belum terlihat di sini Ya sudah terlihat Silahkan Baik Pak Saya minta maaf sebelumnya Pak Karena ada gangguan yang Saya langsung saja Pak Terkait Rencana program kerja Saya Yaitu Menyiapkan Sarana tempat penyelan hukum Tujuan kegiatan Masyarakat Dengan mudah Mengetahui pengetahuan Tentang hukum Dan Memberikan kesedaran hukum Untuk Generasi muda Pelaksanaan Empat kali Sasaran Empat puluh orang Output Terjadi peningkatan Pengetahuan Tentang hukum Outcome Menjadi tempat penyelan hukum Yang ada di desa warinta Tanggal Rencana 26 Oktober Sampai Terus Tanggal Realisasi Tanggal 20 Oktober Sampai 20 November Saat Pelaksanaan itu Sudah terjadi Tiga kali Sasaran itu Sudah Untuk saat ini Sudah 35 orang Terkait Capain peranggung kerja Capain peranggung kerja utama Dari laporan minggu pertama Kedua Dan ketiga Yang Sasarannya itu Sasarannya Ternyata 40 orang Tapi Untuk sementara Minggu ketiga ini Sudah 35 orang Sebelum Kita penerikan Mungkin Untuk Lima orang lagi Bisa Bisa terrealisasi Kemudian Hambatan Program Kerja Mayoritas Pekerjaan Masyarakat Warinta Adalah petani Sehingga Sehingga Waktu Sehingga Waktu Untuk hadir Di tempat Penyelung hukum Hukum itu Sedikit Kemudian Tidak ada Persoalan hukum Yang terjadi Pada saat KKN berlangsung Sehingga Masyarakat Untuk bertanya Tentang hukum Itu kurang Kemudian KKN sendiri Di desa warinta Sehingga Banyak kegiatan Yang memang Perlu Dan waktu Untuk Diselesaikan Kurangnya Anggaran Sehingga Membuat Perumat kerja Yang telah Direncinakan Menjadi Berkurang Langsung Di dokumentasinya Oh ya Jika Masyarakat Meresmikan Tempat Penyelungan Hukum Sini Ini tempat Apa Foto Tempat Tempatnya Penyelungan Hukum itu Sudah bisa Saya tanggapi Mungkin Pak moderator Langsung saja Untuk Saudara Abi Mayu Itu Anda Dari Sorry Ya Abung Baru Yang presentasi Ini Abung Abung Mayu Abung Mayu Dari Ilmu Hukum Tadi Saya lihat Tidak ada Tidak ada Isu Tentang hukum Yang terjadi Di masyarakat Tidak ada Kasus hukum Yang terjadi Di masyarakat Ini Ini kan Sasarannya Warga-warga Desa Yang Berkebun Begitu Apakah Tidak ada Penyeluhan Tentang Sebelum Tampilkan Semuanya Jadi Begini Sebelumnya Jadi Begini Saya Bisa Tanggap Ibu Baik Jadi Pada saat Observasi Yang saya Lakukan Dan Komunikasi Dengan Pihak Desa Terkait Pergolong kerja Aku itu Dengan Pihak Desa Saya Diskusi Jadi Saya Tawarkan Pergolong kerja Itu Tempat Penyeluhan Hukum Jadi Ketika Ada Tempat Penyeluhan Hukum Ketika Ada Masyarakat Yang Bertanya Tentang Hukum Yang Berkaitan Dengan Hukum Bisa Diselesaikan Dengan Kerjasama Antara Bapak Binsakan Timas Dan Pihak Desa Bisa Diselesaikan Di tempat Penyeluhan Hukum Itu Sehingga Memang Bisa Diselesaikan Tapi Bisa Dikomunikasikan Ilmu Yang Dapat Dari Ilmu Hukum Itu Harusnya Bisa Diaplikasikan Masyarakat Tapi Bukan Dikomunikasikan Seperti itu Seharusnya Ya Lanjut Jadi Pada saat Apa Ini Apa Dokumentasi Yang saya lakukan Bersama Pemuda Kajian Tentang Hukum Tentang Undang-Undang IT Informasi Dan Transaksi Autonomik Yang saya Apa Yang saya lakukan Dengan teman-teman Pemuda Karena Kemarin Berdasarkan Observasi Yang saya lakukan Banyak sekali Generasi muda Yang ada Di desa warintah itu Yang melakukan Tidak akan menyimpan Dalam menggunakan Media sosial Sehingga Mengakibatkan Terjadinya Tawuran antara Desa warintah Dan desa Lapodi Yang berawal Dari media sosial Makanya Saya Lakukan Kajian Tentang Hukum Tentang Undang-Undang IT Informasi Dan Transaksi Ektronik Sehingga Generasi muda Tidak lagi Melakukan Melakukan Tindakan Menyimpan Dalam Menggunakan Media sosial Oke baik Terima kasih Tanggapannya Ibu Ini Untuk Selanjutnya Tersilakan Kepada Saudari Ayu Fauzia Sudah bisa Share Sudah Pak Sudah Pak Belum terlihat Terima kasih selamat menikmati program kerja utama Anda apa? Anu, Bu? Penyeluhan dan guntingan pencatatan laporan keuangan bagi para pelaku UMKM Berapa ini? Berapa UMKM yang ada ini? Ini Anda di desa mana? Halo, Ayu Garang pelaku UMKM, Bu? Iya Di desa Banabungi, Bu? Banabungi? Kecematan Pasarwajo Berarti di kota ya Apa yang Anda lakukan? Apa hasil observasi Anda di desa Banabungi? Hasil observasinya juga, Bu Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di desa Banabungi terdapat beberapa masalah khususnya masyarakat desa Banabungi yang mempunyai usaha kecil masih belum mengetahui bagaimana pencetatan laporan keuangan sederhana serta belum mengetahui tata cara pembuatan buku sederhana, Bu? Yang saya tanggapi begini, De kalian dari ilmu akutansi seharusnya sudah ada sekarang kan banyak aplikasi tentang pembahasan tentang akutansi masalah yang punya perubahan kerja masa itu sekarang tidak langsung lebih kososialisasi tentang bagaimana sih masalah manajemen keuangan dan lain-lain dibanding masuk ke warung-warung ini program ini sudah pernah bukan sudah pernah sebenarnya sudah tidak kami izinkan ada di KKN ini program kerja Anda terlalu sederhana mungkin sesuai namanya juga sederhana sasarannya siapa? sasarannya siapa? masyarakat, Bu yang punya masyarakat itu luas sasaran utam sasaran utam sasaran utamnya siapa? tujuan Anda siapa? yang memiliki kios di desa itu, Bu desa Banabungi iya total ada berapa desa Banabungi kan itu luas kios Mama Anin, Bu cuma satu saja dengan kios Mama Aziz kenapa? seberapa banyak ininya seberapa banyak omsetnya maka harus dibuatkan seperti itu saya buat seperti itu, Bu karena saya saya tanya-tanya mereka masih belum bikin anunya, Bu bukan masalah belum bikin atau tidaknya ini tidak ada koordinasi ke desanya apa sih kebutuhan warga apa sih kebutuhan warga yang perlu ilmu saya bisa masuk itu harusnya ada komunikasi dengan kepala desanya atau untuk lurahnya mungkin sepertinya Anda tidak observasi langsung bertanya kepada pihak desa ataupun kelurahan yang saya lihat disini tidak 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 sungguh-sungguh dilakukan hanya berkunjung ke dua kedua warung apa ininya apa urgensinya tidak sesuai selama sebulan Anda berKKN dan hanya ini yang dilaksanakan it's not worth it maksudnya tidak kurang sekali ini di laporannya di depannya diperbaiki saja make sense program apa yang dapat Anda lakukan dan itu bermanfaat untuk orang banyak untuk keseluruhan kami harapkan sebenarnya dari mahasiswa ini para kalian sebagai agen pemberdayaan masyarakat dari sebenarnya halo dengeran suara saya ya bu kami harapkan sebenarnya dari kakak Nini Anda sebagai agen pemberdayaan yang turun langsung berhadapan dengan masyarakat kalian dapat mengaplikasikan ilmu yang kalian dapat selama berkuliah selama menempuh pendidikan disini dipraktekan di aplikasikan masyarakat diberdayakan masyarakat ilmu yang kalian peroleh di share apa sih yang bisa saya bantu untuk desa saya ini sudah saatnya sebenarnya saya turun ke lapangan membantu desa saya sendiri mendukungkan potensi-potensi yang ada di desa mungkin ada potensi wisata dari desa atau mungkin saya melakukan pemberdayaan lingkungan untuk di ilmu kesehatan masyarakat di ilmu hukum saya kami dapat melakukan penyuluhan sosialisasi tentang dampak ilmu hukum yang harus diaplikasikan ke masyarakat selanjutnya untuk dari untuk Yazzul spesial untuk saya juga dari informatika I think ini progres Anda sepertinya sangat kurang jadi mohon ditambah lagi saudara Yazzul saya harapkan sebenarnya Anda sudah lebih breaking istilahnya Anda dari teknik informatika seharusnya sudah ilmu IT kita sudah it's not about maksudnya kita tidak tidak mengajarkan memperbaiki laptop yang besar lagi sudah tidak itu bagaimana ilmu informatika sekarang teknologi 5G dari 4G kita sudah up ke 5G sekarang jadi itu bagaimana mengkomunikasikan kita menggabungkan bagaimana membentuk informasi di warga belum bikinlah entah website apa mungkin dalam satu bulan bisa untuk desanya jadi tidak serta-merta hanya sebatas mendesain itu terlalu kecil terlalu simple untuk ukuran informatika saat ini banyak ini banyak hal yang bisa Anda lakukan sebagai seorang IT bisa memimpin ini semua kita masuk dalam informasi digital Halo suara saya kedengeran enggak mungkin dari saya itu saja saya kembalikan kepada Pak Hamidu Jaya selaku moderator terima kasih atas waktunya bila itu Oke selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Ibirawan apakah sudah bisa share PPT-nya langsung di plan of action capaian dan dokumentasi perencana program kerja nama kegiatan penyuluhan dan pembimbingan pembukaan sederhana bagi para pelaku MKM tujuan kegiatan mensosialisasikan dan pentingnya pembukaan sederhana bagi para pelaku MKM tasaran kios MKM output terjadi perubahan usaha outcome masyarakat pelaku MKM telah memahami pentingnya pembukaan sederhana tanggal rencana 25 Oktober 26 Oktober tanggal realisasi 27 Oktober 28 Oktober selaksanaan dua kali tasaran tiga orang output ada perubahan kedua menyadarkan masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tujuan kegiatan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat tasaran kelompok PKK dan masyarakat pelaksanaan satu kali tasaran lingkungan masyarakat desa output terjadi peningkatan kebersihanan perubahan desa outcome lingkungan menjadi bersih tanggal rencana 29 Oktober tanggal realisasi 31 Oktober pelaksanaan satu kali sesaran 30 orang output ada perubahan pencapaian kerja pencapaian kerja masyarakat desa banambungi yang memiliki kios sudah dapat memahami dan menerapkan proses pembuatan pembukuan sederhana pada usahanya kedua pelaku usaha sudah dapat memahami pentingnya pembuatan pembukuan sederhana terhadap perkembangan usahanya ini dokumentasi siapa yang pertama penerimaan mahasiswa KKN ada juga yang penyuluhan dan bimbingan pembukuan ada observasi lapangan membersihkan kantor desa dan membersihkan sekitaran kali Pak mungkin saja Pak oke terima kasih saudara I.I.P. Rawan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Heni Hamsinar untuk memberikan tanggapan Anda ada siswa dan yang terhadap belajar terhadap hidup hidup dan banyak hidup banyak problem Halo Ibu Tadi sosialisasi tentang Sama seperti Ayu ya Kurang lebih sama seperti Ayu Program kerjanya Ini kerja tim atau bagaimana Dengan Ayu, satu lokasi Di Benagungi Satu posko ya Sebenarnya kami tidak membuat posko Tapi dalam itu based on lokasi Saya Mikirnya seharusnya Anda Ini bersosialisasi Tentang Bagaimana masalah ekonomi Isu yang ada di masyarakat Bagaimana ilmu akuntansi Anda Itu digunakan di masyarakat Jadi tidak sebatas hanya Untuk warung-warung Tidak seperti itu Tidak melakukan pencatatan sederhana Dan lain-lain Itu terlalu Dalam tanda putih Terlalu sederhana juga Kita sudah di Ini ya Kita sudah masuk Untuk program yang membuat Membuat buku sederhana Pelaburan keuangan sederhana Seharusnya di masyarakat Anda Lebih bisa Bragging yourself Setelahnya dalam artian Kalian Ini loh Ilmu saya Saya bisa ini Saya bisa Saya bisa Mempresentasikan ilmu saya Kepada masyarakat Dikembangkan lah Masyarakat ini Bagaimana Dalam segi akuntansi Tidak hanya sebatas Warung-warung saja deh Itu tidak seperti itu Yang terdapat kami Anda sebagai agen Pemberdayaan Agen perubahan Di saat ini Kita sudah mulai Dunia digital ya Tidak perlu lagi Saya rasa mungkin Ada ilmu-ilmu Ilmu Ilmu tentang Pencatatan sederhana Itu mungkin Anda Peroleh di kampus Tapi yang bagaimana Harus Bisa diaplikasikan Ke masyarakat Mungkin Anda bisa Tampilkan yang lebih Up dari itu Itu kan Biasa ilmu Anda Yang Masyarakat perlu tahu itu Ini loh Begini Tidak Tidak saya Lakukan Mari saya buatkan Perhitungan sederhana Model-model Mahasiswa RKN kemarin-kemarin pun Masih seperti ini Seharusnya Ini sudah tidak masuk Dalam program kerja Sudah kami Sudah kami Tidak setuju Ini masalah Isu ini Karena dampaknya Tidak besar Begitu Kenapa tidak masuk Di desanya Ke UMKM-nya Begini loh Itu kan masuk Kalau ke UMKM Kan banyak Banyak masyarakat Yang terkumpul Di situ Di bumi desnya Nah Anda Masuk hanya Di warung-warung Itu sangat Tidak worth it sekali Dengan waktu Anda Sebulan Yang biasa-biasa saja Di lapangan Dan cuma Seperti itu saja Ini terlalu Istilahnya Menurut kami Tidak Tidak terlalu Bikin Buat dampak Yang besar Bagi masyarakat Anda disini kan Sebagai agen Pemberdayaan Agen perubahan Itu saja yang Perlu Anda Tanamkan sebenarnya Harusnya Ya saya kira Itu saja Dari saya Laporannya Mohon di Perbaiki Se bisa mungkin Karena nilainya Nilai Anda Akan berpengaruh juga Dengan apa yang Program kerja yang Anda Tampilkan Saat ini Terlalu ini Terlalu general semua Saya pikir Saya belum dapat Satu Mahasiswa saja Yang Istilahnya Bisa Upgrade Termasuk informatika Ya Tidak terlalu Tidak terlalu Menantang Program kerja Itu saja Dari saya Terima kasih Moderator Bandung Oke terima kasih Ibu Heni Atas tanggapannya Mungkin sudah Semua yang Presentasi ya Oke Terima kasih Sudah sempat Hadir Disini ada DPL nya ya Pak Raden Oke Terima kasih Mungkin Karena Waktunya sudah Berakhir Untuk Kegiatan Supervisi Sore hari ini Yang sesi Dua Tiga Saya Akhiri Cukup sekian Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.